Kita awal informasi pertama, pemirsa sering akan dimulai puncak resepsi satu abad Harlah Nahdlatul Ulama. Jemaah peserta dari berbagai daerah pada Senin malam berdatangan ke Gor Gloradel Tasidoarjo, Jawa Timur. Meski hujan gerimis, jemaah tetap semangat untuk mengikuti kegiatan 100 tahun ini. Inilah pemirsa suasana lingkar Taman Pinang Indah di depan Gor Gloradel Tasidoarjo. Puluhan kendaraan yang membawa jemaah peserta peringatan satu abad NU berdatangan dari berbagai daerah. Mereka sengaja datang pada malam hari untuk mengikuti kegiatan resepsi satu abad NU yang dimulai dengan Istiqhosa pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjemaah. Resepsi seabad NU rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo hingga hiburan pada selasa malam nanti. Untuk memperlancar arus jemaah yang datang dan masuk ke area Gor, polisi melakukan sterilisasi di jalan kawasan Gor Gloradel Tasidoarjo. Seluruh kendaraan dilarang melintas di kawasan Gor dan wajib parkir di area parkir yang telah ditetapkan panitia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.